stay out, stay out stay out stay out terus ada gosip-gosip lagi di timnas ya wah timnas yang lagi rame sekarang temennya emang gue masih dia, dia temennya kayak Janetti gila Janetti, Mourinho bulan tahunnya di ucapin Mourinho subscribe, like, and command iya, soalnya nih bro ini tim yang baru inframe, jadi agak sedikit kartu guys perkenalkan diri pak nama saya bootcast so you boot ya ini format baru ini format baru minum dulu guys ini yang nge-nge-nge ini kita nge-nge-nge apa nih enaknya oh ini aja yang lagi rame nih timnas oh iya bener 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 kan netizen banyak banget itu ada stay out stay out stay out itu menurut gue kalau menurut gue sih netizen so tau ya kali ya ya iya loh ngapasih gitu kalau menurut gue gue bukan penonton bola berat banget sih tapi secara signifikan perkembangan luar biasa banget sekarang berarti tiga tim nasional sepak bola Indonesia lolos Asia kan itu tanpa keluar rumah tanpa apapun tanpa yang lain-lain gitu seharusnya yang bilang STI out itu dia bisa kayaknya dia gak ngerti bola juga kayak gue gitu bisa bisa kalau ini kan dia yang dia komplainin adalah STI udah mahal-mahal udah lama udah masuk tahun keempat belum bawa gelar oh gitu tanpa tanpa kejuaraan apapun gitu iya sedangkan pelatih local pride indra safri juara si game medalinya tapi kan yang juara si game ini gue bukan mengunculkan indra 1 sih ya apa kayak pelatih pada saat itu pelatih Vietnam juga lagi di bawah juga kan iya itu Thailand dan Vietnam lagi transisi lagi transisi pelatih jadi menurut gue kayak keberuntungan salah satu keberuntungan pada saat itu ya tapi ya semua ya ada prosesnya ya pokoknya kalau yang gue lihat sih indra safri waktu itu pemainnya walaupun lokal semua gak ada pemain gak ada pemain atau realisasi cuma pemain lokalnya bagus dibandingin A5 kemarin Cintayong yang pindah kalah itu kan pemain lokal gak ada pemain di luar cuma gak dikasih klub kalau yang rasa free waktu itu dikasih klub hmm di fasilitasi di fasilitasi bedennya itu doang sih mas sebenernya kali ini kan SEA game AFF Asian game itu mah gak masuk kalender FIFA iya iya itu kayak tartam Asia kali ya iya lu percuma lu udah emas peringkat lu tetep kegak naik iya kan yang dipentingin ini kan peringkat Indonesia tadi ini ya untuk memilih dunia udah gitu level sekarang kita naik dari U20 eh U20 lolos ke Asia walaupun kalah kemarin main sepeak bola gajah di grup sebelah kita tambahin lain ya kan kalah produktivitas terus kemarin U23 mainnya udah cakep banget itu rapih buat itu menurut saya lawan trukmenistan trukmenistan senior juga bagus tuh ngalahin tuan rumah kuair kalah 1-0 lawan apa gitu lupa gua terakhir lawan Nepal itu asli cara perkembangan sih signifikan banget ya pertama kalau menurut gue SD itu jago milih pemain-pemain muda yang yang dia pinter itu si usia-usia muda itu bisa menjadi setara dengan timnas gitu loh jadi untuk bermain di kelas apapun Indonesia sekarang menurut gue udah gak takut karena punya bibit-bibit baru yang dipilih oleh STI ini bukan gue ngebelah STI ya karena iya faktanya di lapangan ya seperti itu tapi kan pelatih mana coba yang bisa ngecut 1 generasi oh iya STI doang yang lain-lain mah pasti masih ada yang umur 35 33 sekarang paling dua paling siapa sih Mark Lof 30 Pak Rudin back udah gak dipake lah maksudnya udah jarang dipake terus naturalisasi juga bagus bagus gak sembarangan naturalisasi ya siapa? Van Bukering hahaha gak jelas Van Bukering di naturalisasi ntar di hadiri di mukanya Van Bukering hahaha iya pemain gempal gitu naturalisasi sekarang itu udah bagus Van Jenner Van Jenner keren asli keren banget umurnya masih oke-oke masih oke-oke gak akan bagot gak akan bagot terus ada stryker itu siapa? stryk 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 perkembangan sangat-sangat signifikan iya iya dia udah berani banget sekarang gue cek-cek walaupun kemarin senior juga bagus ya lah sudah naik lah sekarang 146 dunia lah sekarang Indonesia dan menurut gue ya itu berkat Sinta juga juga bisa meningkat seperti itu iya tanpa disadari tuh Indonesia fisik juga bagus permainan oh jelas kaki-kaki oke asing keren banget asing oke walaupun memang mental agak susah ya masih hitungan jari guys buset lu mau ngarepin apa sih? Sintayong kalo disuruh milih duit lah dia bisa kemana-mana kali bukan lari ke Indonesia di Karak Saudi iya mending Karak Saudi jadi jurangan lontak Sintayong iya itu bayaran sekarang gila rasanya iya dia mungkin kasihan aja ke Indonesia sebenernya terus jadi bagaimana yang tagar-tagar Sintayong harusnya lo harusnya kebalik nih ini dipake iya tapi jangan ditengsul letak lu dimana gitu di bol oh no soalnya progresnya tuh udah jauh banget udah pahamnya udah ya tidaknya Indonesia segini jadi segini iya levelnya kita udah levelnya kita udah mencapur level Asia one step plus satu olimpiade piala dunia ya ya hitungan gak nyampe lima tahun udah udah bicara lumayan di kemarinnya kan Argentina hmm hmm 2 iya 2-0 sukur banget itu sukur banget jadi bantai juara dunia bos Argentina galauan Belanda dulu 61 iya burung gue kita juga 71 ini kita jauh banget racing Asnawi pengain-main lokal yang karir di Indonesia Asnawi Pratama Marcelino itu gopil banget secara secara performa bener-bener meningkat Asnawi keren banget sih bener-bener gue Asnawi sliding tackle yang bener-bener clear itu ya Asnawi sih Garnaco dibikin yak garnaco di kelewan sekali permain Liga Inggris CPL dunia bos walaupun klubnya receh ha 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 bantai MU Semalem lebih banyak sama Brighton, tiga kosong, tiga kosong Bagaimana kita sekarang syuting tanggal 17 17 Ok guys Ok guys, jadi semalem habisnya Juri pasai, pas satu September 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 guys September ceria tapi udara lagi gak baik-baik aja nih Oh nooo Isinya dibeli apa uang? Hah? Bukan yang begitu Be, paling konyol ya ini uji emisi Oh uji emisi iya Uji emisi kita gak lolos langsung ditirah di tempat Goppe bos Pabrik noletutup Pabrik menyumpang maepal polisi bos Iya gimana sih lo Maka orang darah pribadi lo Melainkan gak ada duitnya Iya gak ketahuan ada duitnya tuh Iya gak jelas Cikarang lo tutup Cikarang lo tutup Aumceng aumceng Iya cikarang, rawang lo tutup Kabupaten tangerang lo Rawang tangerang lo Tutupinnya aja Seminggu Iya Coba gue gak ketahuan Biar seru aja Gimana Gimana Itu jadi melepang ke Ujami Iya Berarti nanti jenayah sinta yang out Gak jelas ya Gak jelas Angkep aja Angkep aja Angkep aja Angin berlalu Iya Mendingan lo aja yang out Daripada sinta yang out Emang lo biayain negara lo Buat apaan sih Kalau lo punya lo Udah melakukan apa untuk negara lo Cuma oknum beberapa oknum doang Udah mengatasnamakan Masyarakat tercinta sepak bola Indonesia Kesel lah Kayak gak pernah nonton di stadion juga Kayak Nonton di TV Gue kaget kali lo ya Cuman dari luar-luar Emang nah Progres bro So-soan lah Progres bro Jangan so-soan sih Emang kata gampang kan Nelaki Indonesia Kecuali negara kita Negara Inggris tuh Brazil Italy Perancis Yang udah ketahuan Langganan di dunia Yang udah maju bolanya Mergelar Lagi tes apa Brody Negara Anta Brantan Yang jelas-jelas Makenalnya cuma Banyak korupsi Bolanya gak terkenal Malangnya terkenal Bulutangkis Medali emas Topi Gika Ya kan Sekarang aja udah Acau Arti tarif bulutangkis Udah menurun Iya Kemarin aja kejuaraan Yang Duh apa lagi Lupa gue Tau gak sih Komen deh Pokoknya kita gak masuk Semiminal lah Lama sekali Lu jangan membiarkan Kita dihujat Gak apa-apa Biar seru Kan nusuk kita netizen Tengeng-teng banget Mulut lu pada Bukan mulut si jari lu Teng-teng banget Iya Gampang kali Gak mikir dulu Lu udah Pantai musik siapa sih Iya Lu Mikirin aja gimana cara Lu beli kota Kota yang masih minta sama orang tua Masih ngomis-ngomis sama orang tua Masih ngomis-ngomis sama orang tua Ritik Sintai Sopsoan lah Ubing Atau Sintai yang pernah ngebawa jela dunia Ngalin Jerman Ngalin Jerman Itu korek selatan Yang level lu udah Asia Nah kita Lu kan sadar Kita level Asia Lu harus tau Lu harus tau Lu harus tau Jangan hasse Momen aja Iya benar Terus Ada Gossipen responsibility Timnas ya Timnas yang lagi nama sekarang Arahang Pertama Nama Pertama apa Si Tangan besi Kelempar Kelemar bola Jauh Kalau ini kewong Kewong sama Siapa Zizi Zizi Selebgram satu anak anggota DPR RI ya Oh ya 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 Cuma yang gue takutin ini ya Mudah-mudahan sih akan konsisten Dalam artian kawin sama gitu-gila Dulu kan zaman-zaman ya Pemain timnas dulu Udah kawin, nge-drop langsung Pacara, pacara nge-drop Umur 25, pensiun Alam, alam Ya mbak Dukur, juga itu alam mbak Dukur Alam mbak Dukur Pacaran madis lu Bukannya makin jago Maka makin leter Mudah-mudahan sih ini peratangan makin gancor ya Jadi makin Gossipnya apa di jodohin? Gossipnya di jodohin Jadi si Alahane udah pacaran berapa tahun Terus si ZZ-nya juga Iya katanya pacaran sama salah satu Anaknya orang Konglomerat lah Ngantannya tapi berbeda status agama Oh gitu ya Satu persona yang atur sini Iya Satu A, Satu B Berbeda server Ya mudah-mudahan ini ya Kayak kemarin kan selebrasi udah Eoi, Aziza Eoi Tanggal nikah 2308 2023 Gokil untuk selebrasi Pucin Eoi Definisi Pucin Definisi Pucin Yang penting Ininya bagusnya performa Jangan berusaha Yang ditakutin itu doang Dia doang Pemerintah sekarang Ada salah satu lagi Tapi ini belum valid ya Baru udah saksesus Setelah sudah tersebar juga Di media sosial Si foto-fotonya Ia salah satu Kapten Timnas kita Ya lu tau lah siapa Itu berhubungan di silang Eh Di silang Eh Di silang Eh Apa namanya Di si Alil Di si Alil Di si Alil Berhubungan dengan Salah satu Temannya dari Sizi juga Saya lihat berang juga Asnawi Ya kita sebut aja lah Kita sebut aja Asnawi Asnawi Tapi Ya mudah-mudahan Asnawi kan karirnya lagi bagus nih Gue dengar-dengar Yudhanya lagi di Inter Club 31 Kan sekarang masuk Liga Dua-dua Tiga-dua Jadi Inter Club 31 Ini mudah-mudahan Masuk Liga 1 Asnawi Masuk Gacor Ya 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 doa dan harapan Dari Friends-Friends Timnas Semoga Kemain-memain Timnas tuh Tidak ada distraksi lah Dari Apapun yang disamping dia gitu Ya bener-bener Ini mal ya Dia tetap membanggakan Untuk Indonesia Walaupun Secara manusiawi ya Membutuhkan ya Hal-hal seperti itu juga Penyemangat Penyemangat Iya penyemangat Penyemangat Jangan jadi Nyungsep aja Tapi menurut gue nih Indonesia yang kemarin U23 Termasuk Generasi emasnya Indonesia Tidak ada di mereka Ya Kemarin kan dulu Gen emasnya Evan Dimas Dan generasi emasnya Evan Dimas Bukan gak jadi apa-apa Cuma Bank yang hilang Paling siap-siang Sekarang masih Yang masih stay Evan Dimas Terus Hansa Muyama Hilham Uldin Gak punya club Terus siapa Maldini Pali Gak punya club juga Ya paling Satu dua orang lah Yang masih Masih ini Si Evan Dimas Argyanto Masih lah Di club Julviani Udah mulai ngilang Namanya Terus kedua Evan Dimas Egy Egy Generasi Egy Sebenarnya oke juga tuh Egy Witan Lagus Bagas Bagas Siapa lagi ya Bagus Bagas Itu oke-oke juga tuh Oke-oke juga Cuma Gue gak ngerti ya Kenapa si Egy Sama Witan Balik ke Indonesia Gue gak ngerti Maksud gue Lu Ini maksud gue Lu Bukan gagal Lu cari aja Kayak Dia kan Liga 1 Liga 1 Liga 2 aja Atau gak Liga apa Dia main di luar Enggak pelajar lah Iya Lu baru 2 tahun Gue rasa ya Iya baru Bencar banget Witan kan baru Egy Udah 2 tahun Di Leceh Gedang Terus Dipinjamin lagi ke club mana Gitu kan Sofakia kemana Gitu Mereka kan Angkatan Asnawi juga kan Iya Asnawi Asnawi aja Asisten Bayi disana Sebenernya Asnawi Dia pernah ngomong Itu dia Gajinya Malah gedean Di PSM Daripada di Korea Cuma ilmu Iya Pengalaman Jam terbang Jarang-jarang itu Kalau misalkan kita Kayak Asnawi Menurunkan Ya kalau materi Kan ego ya Dia bisa Menurunkan ego Untuk nyari Itu sih Bagi Jari malam Kokil sih Ancelino Di Liga 2 Terus Siapa lagi Ronaldo Ronaldo Gue ngerti Tumain dimana Ronaldo Katanya di luar Juga Cuma Gak dipanggil Tina Semarain U2 Tiga Gak dipanggil Ronaldo 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 Ngan dipanggil Si Bagas Bagas Kavi Apa bagus sih Bagus yang Tadi yang main di Utrek Balik lagi ke Liga Indonesia Nomoran dimana ya Gue pernah nonton tuh dia Balik lagi ke Liga Indonesia Cuma Sayangnya dia Performanya Unblock Gara-gara pas Di Garuda select Tuh Kanya patah Ya Dia patah Itu ancuran-ancuran tuh Ancuran Nomoran pemain kan Kali horor kan Kaki Kaki patah Kaki patah Itu ancuran Menyalain juga Cuma gak tau Kalau misalnya Si Nji Bisa Wintang Gue gak ngerti Itu permasalahan Yang patah Intinya sih Menurut gue Gujok banget Sintayong Menurut gue Patut Diperpanjang Gue bukan Ngebelahin Sintayong Ya Keduli Ahmad Gue sama Sintayong Tapi Dia jangan Certif banget Untuk memilih-milih Lumayan Dan yang diharapkan Diperpanjang Karena dia akan Memilih lagi Pasti Untuk Garuda-Garuda Mudanya Ini Dan dia Sangat Sangat-sangat Tepat Kontrak Di awal Sampai Desember 2023 Ini Mudah-mudahan Pial Asia Di tahun depan Semua Harusnya Diperpanjang Sama Bapak Ketum PSSI Yang Kayaknya Dia mau jadi Cowapres Ini Paling gini Ketua umum PSSI Paling hangga Paling seksi bro Seksi bro Dibandingin menteri-menteri Maaf BUMN Alah Alah Gak penting Di luar rumah PSSI PSSI itu paling hot Dibikin bagus PSSI Udah pasti Pasti terpilih Secara Sepak bola Masih oleh jadi olahraga Orang-orang usaha di Indonesia Iya Gue arah-arahannya Di mana-mana Sepak bola Gue udah paling seksi Kayaknya sih Jadi Gak tau nih Kemana nih ya Jawab PSSI Terabawa Pak Gak masalah Baru terus Soalnya ya Atau Bapak Satu itu Iya Sama Pak Menhan Pak Menhan Barang terus Luar ganteng terus Iya Kayaknya gue juga Ada dia Iya Kesaatnya kita ya Kesaatnya lah Tapi kalau misalnya dia Masuk ke sana Penggantinnya siapa Kira-kira Nah itu dia Minimal Yang bisa Ngebawa Bawa PSSI Lebih baik Sebenernya si One Bull-nya Sebenernya oke lah Membawa Membawa tahap itu Masih oke Cuma Kurang Kurang lobby-loby One Bull-nya Itu loh menurut gue ya Karena dia kan basic-nya kan Polisi yang Militer Kalau Eric Bakir kan Iya Udah pernah Punya DC United Udah pernah Punya Inter Milan Terus Lobi-lobi ke FIFA juga Enak Ke UEFA juga Pakang Gila Temennya emang gue masih Dia Dia temennya kayak Janetti Gila Kokil Janetti Morinyo Morinyo Belar tahunnya Dwi Capi Morinyo Kemarin main Inter pada masa dia Maudah ES Kemarin kan dateng ya Ke Indonesia Belum ya berapa kali Peron Matelaji Proberto Carlos Jens-jens Itu DSJ Lu siapa DSJ Main stay out Lu masih temenan sama Haji Gopli Haji Gopli Gopli Udah stay out Stay out Lu udah kasih apa buat Cepak Boleh Kebanyakan gaya lah Iya Emang Ngomongan sama Jari Paling gampang Paling gampang Asal nyebut Kedengar dari orang Gak bagus nih Terus lu ikut Ibutan komen Gak ngerti lah Nol belar Nol belar Nol belar Biarin aja sih Nol belar Yang penting bagiannya cakep Enak di lihat Nol kata apa Kalau kata Post Justin kan Nah ya Post Justin Kalau kata Post Justin Singapura udah 4 kali juara AFF Tadi gak pernah ikut Belasia Lu pilih mana tuh Iya Lu Indonesia Lu juara BLAFF Tiap 2 tahun sekali Tapi gak pernah lulus Belasia Apa lu gak pernah ikut AFF Tapi ASEAN lolos grup Iya mending ASEAN Iya ASEAN Jelas-jelas Udah kalender di VIVA ASEAN Oh udah Buat ini aja Dicocoba pemain Testa aja Lempar Seagame Seagame Biarin Kita kalah Gak apa-apa Di panggung Sebenernya Iya Mungkin Gak paham lu Bisa Bisa di kata Ben Cek song dulu Cek song Cek song Cek song Begitu Perform live Baik Baik Apa Netizen 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 Aduh balik lagi Pertama Marahan Gue nyalakan juga Gue kesel juga Banyak Beberapa Komentar Yang Apa ya Menyudutkan Si Jiji Dan segala macem Pada saat itu Dia ngambil Disangka ngambil Plakor lah Sial macem Si Jiji Karena Banyak yang Support Si mantannya Pertama Marahan Tapi sekarang Malah balik support Si Jiji Dan Pertama Marahan Lu deman Sih gak konsisten Lo netizen Nah Pagi Mulakan ya Siarkan Nama mantannya Beda server Jiji juga Beda server Hidup-hidup dia Ngapain Lu ngurusin Emang Lu ngasih makan Mereka berdua Iya Lu ngasih apaan Mereka berdua Satu Ember 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 Yang kaget Kalian Sebenernya Mereka juga butuh Kalau mau terkenal Mau depanah orang Kan butuh Netizen Netizen Cuma netizen Yang pinter Iya Jangan Aspun Ntar bunyi Lu harus bijak Dalam komentar Bo Gua rasa Bocil Iya sih Benar Yang banyak Bocil Netizen Kaya gitu Bocil 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 Iya Bayangnya Ngehei juga Anu Bagaikan handphone dulu Kasih berapa Oh Gua SMA Sekarang SMA Sekarang Baru bisa ngomong Itu 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 Banyak banget Dulu Dulu SMA Bagaikan handphone Itu pun Masih Cardus perdana Masih mahal Iya Jaman gue Masih pulsa Minimal Terus Mokuran Iya Paling murah Emang beda Perkembangan Emang kita harus support Cuma Setidaknya Berkembang Terus berkembang Lu harus berkembang juga Tiga puluh Sebenarnya Paling Marklock Itu Tiga puluh Itu juga Mainnya Oke Oke Secara nafas Pak Rudin Sudah Ajaran Mainnya Sudah Paling tua Itu Siapa Dodo Ya Si Marklock 30 Paling tua 30 Tahun ini Lihat Perkembangan Rizky Rido Belakang Ya Kan pakot Oh Si ini Jordi Aman Tapi Jordi Aman Oke Oke Dia enggak tahu Pernah Non-adolesi Iya Iya Lihat Bremein Bremein Kemarin Yang BLEE Menurut gue Dia masih Apa sih namanya Penyesuaian Aja Sebenarnya Sama Tim-tim Yang Baru Ya Kan Banyak Kayak Si Si Rafael Strike Bilang Anak Muda Pakai Nomor Ponduk Segini Sosohan Bagus Ternyata Sekarang Bagus Berkembang Baru Main Pertama Iya Hal Yang Wajar Itulah Beraninya Sintayong Kalau Bulu Tua Memutus Yang Teraksi Yang Itu Itu Penyerang Siapa Kalau Kaga BP Iya Dulu Krisis Banget Dulu Bep Bulu Bep Dunia Gwil Anto Baru Jawas Ya Kita Bukan Bukan Jari 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 Bukan Masuk Itu Aja Tapi Kan Dulu Juga POS PES Sesi Bukan Orang Indonesia Banyak Juga Yang Dari Luar Pelatih Timnas Bimah Sakti Megang U17 Uj Itu Juga Bagus Jadi Agar Asisten pelatih dari luismia Luismia udah mulai Terus Megang timnas senior Walaupun Enggak terlalu Cuma beberapa pertanyaan doangan Terus Asisten pelatih Sintayong Kan ilmu Kasihnya kesempatan Kasih panggung Walaupun Gue gak tau Lu gak bisa main bola aja lu Iya belajar mahal bos kiu Mas li badan gue gede nih gue gak bisa main bola Tapi gue gak ujar minimal Gak kayak lu Udah mau bawa polis emi Tapi pemain dulu kemarin lumayan nainan disini ya Kalau misalkan Dilihat permainan terakhir U17 Lawan apa sih kemarin Itu udah oke tuh mainnya tuh U17 lang Korea Selatan Walaupun kita eh seri apa kalah sih Seri Seri ya Seri 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 ya Seri ya Seri 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 Maroko 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 baru berbicara kemarin sebelumnya kan belum belum kontrol dan ini pun U17 ya bukan Maroko Tinas ya bukan senior ya harusnya ya oke lah secara kalau hitungan Marokonya lelos piala dunia ya kita dibawa Maroko lah masih oke lah untuk kancah internasional bro walaupun Panama Ecuador juga lolos boleh banget ya cuma bisa lah secara kita Tuhan rumah lah ya nah Piala Asia U23 belum nendro ini sama senior udah keluar senior-nya lumayan Indonesia segrup sama Jepang Iraq Vietnam tapi masih bisa lah misalkan kita lawan Jepang kita kalah dua kali home and away kita kalah ya misalkan eh nggak home and away apa langsung-langsung ya langsung ya langsung ya kita lawan Jepang kalah lawan Iraq kita seri lawan Fiatan kita menang lah 4 koin kita jadikan berat lah ya bisa lah 1 step 1 step lagi secara kita kemarin kualifikasi di Kuwait kita mesti bisa juara masih bisa juara Tuhan rumah Kuwait kita sekalian 2-1 kalau Nepal kita menang terus kita kalah sama Mbak Ren apa-apa masalah eh apa ya Jordania atau kosong ya Jordania oke lah ya langgaran belasi ya kita emang agak kesusahan memang tim tim timur tengah postur ya postur wala kita cuma kalau main bawah harusnya kalau memang kita konsisten itu main kaki ke kaki nggak lombol 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 terus lini di tengah kayak nggak kerja dan berarti bolak ngelewatin gue luar nih enggak mikirnya di tengah bolak ngelewatin gue jadi diteken dia yang paling capek ya misalnya sekarang kan udah lumayan lah kayak sekarang cuma terkadang memang kalau pemain-pemain kayak Michael Marcelino yang masih kelihatan si Marcelino sih Marcelino masih kelihatan dalam artian dia butuh pembuktian harusnya sih nggak perlu ya ini dia main di Liga Belgia lagi namanya lagi di lagi semua mata tertuju sama dia dia main bola harusnya ya gocek lu boleh bawa bola lu boleh cuman jangan terlalu lama udah pasing-pasing aja ke Pirlo ya kan dia masih kayaknya masih ambisi untuk ada beberapa kali dia frustasi nggak masuk-masuk tuh cuman dia kemarin Cina Taipei 2 maksudnya mainnya sesimpel Ivar Jairaner aja nggak perlu pembuktian nggak perlu pembuktian lu tuh udah hebat udah mainnya nggak usah ini individualnya nggak usah terlalu ini lu masih asis bagus juga udah pembuktian itu lu di main bagus ya kayaknya Ivar Jairaner mana Tuk Manistel juga kan tackle-nya krusial banget itu dia pas counter-attack ya pokoknya intinya netizen lu jangan jangan soal-soal lah kita tunggu aja sekarang kita naik level ya kan level asial kita mah doa aja bantu doa bantu doa dan dukungan nggak usah ngemojaan-ngemojaan nggak usah lu ngemojaan jangan soal-soal iya bener ngapain kesosokan ya kan padahal emang di alas kita kita tar ke desa hara ribu ngemojaan ngemojaan banget ngemojaan juga kayaknya nggak ngebacain lu udah yang ngebacain lu udah iya sama ngemojaan kayaknya males juga gitu sih tapi gua nggak tau yang bikin rame nggak sih? yang bikin rame Bacar kayaknya Bacar lu yang anti Sintayong kayak yang bikin rame ya anti 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 ya seol banget anti itu anti listrik naik dulu anti BBM naik dulu anti betul Bacar lu gedein tuh gua jalan dong koma yang BBM naik taraknya nih hiburan gua udah bagus levelnya bagus gua udah ceng-ceng lu ya yaudah pokoknya begitu ya bos di episode kali ini pokoknya kita tampis aja tuh ST out, ST out, ST out Gak usah di peduliin Gak usah di peduliin Gak usah di peduliin Gak usah di peduliin Nanti gue tetep Podcast buat ini ya Buat tetep podcast-podcast kita Berikutnya Sama Oh iya boleh tuh Sekarang ini Jarang Agak jauh gue Agak bergeser nih Masih di Banten-Banten Jauh Masih di Banten Taksa kan lu yang Makan mobilitas buat menungguan kamu Ini sekarang agak sulit Temen-temen aja ntar Kita yang menang sih Horor bisa Siap Udah horor gak sih? Iya tapi kayak kurang menarik Ya tau Aduh Aduh Ya udah kalo gitu ya guys Oke sampai ketemu di Acara kita berikutnya Jangan lupanya jangan Belom follow di Subrek Subrek Like, Comment, Share Sharenya yang mana-mana ya jauh-jauh udah Bukanya biar banyak Ke Korea Ke Korea Ke Kuan Cintanya Oke kalo gitu Saya bertemu Yoi Subscribe, Like, and Comment Brrrr